Oke guys, jadi aku udah selesai ngebilas rambut aku Terus ini aku udah rapihin juga rambut aku Dan ini dia hasilnya guys Itu warnanya kayak terang banget Warnanya berani banget Tapi aku suka sama hasilnya Sama warnanya guys ya Ini satu kali ngechat aja langsung kelihatan warnanya Aku suka karena Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga yang lagi nonton video ini dalam keadaan yang baik Dan juga kodis yang sehat tentunya Nah guys, jadi di video kali ini Aku bakal ngechat rambutku lagi Jadi aku kayak ketagihan banget gitu ya Sama nama cat rambut Jadi aku bakal ngechat rambut lagi Menyempurnakan warna yang di bawah ini Tapi yang di bawah ini aku biarin aja warnanya Karena aku udah suka Dan yang aku bakal cat itu yang bagian atasnya ini guys Nah ini aku barusan bleaching ya guys Jadi aku kayak ngechat bagian atas ini aja Dan cat rambut yang aku pake disini itu Masih dari Inaura Karena aku ngerasa si Inaura ini Nggak begitu merusak rambut Dan nggak begitu keras di rambut ya Jadi langsung aja ya guys ya Kita campurkan aja Nah jadi yang ini itu Inauranya Membutuhkan developer guys Jadi beda sama yang Inaura yang Sebelumnya aku review gitu ya Jadi ini dia isinya itu 100ml Ini yang screen dorado Jadi Kita campur aja guys ya Nah guys jadi ini catnya udah tercampur tuh Ya keliatan warnanya ini Sebenernya warna purple gitu Cuman nggak tau ini kenapa jadi berubah warna pink gini gitu ya kan Tapi nggak apa-apa kita coba aja ya Jadi disini sebagai bahan tambahannya ya Seperti biasa Aku bakal tambahin yang namanya ini Hair mask guys ya Ini dari Brazilian treatment yang kemarin Nah guys jadi kalau ini udah kecampur Jadi aku mau tambahin sih coconut oil guys Tuh Ini ya virgin coconut oil Jadi ini karena rambut aku barusan aku bleaching Padahal sebelumnya rambut aku rusak Jadi kayak butuh protect yang double-double Ya jadi Gue usah banyak-banyak kayak 3-4 pump aja Nah guys jadi aku tambahin satu campuran lagi Ini dia Ini tuh kayak Olapex Tapi ini mereknya dari Ilafso guys Jadi ini sama-sama kayak nge-protect rambut kita gitu ya Jadi ini dicampurin Di dalam Catnya Tuh Satu Jadi aku mau tambahin dua ya guys ya Karena rambut aku tuh kayak Udah Ya you know lah ya Gimana rambut Eike Tuh dua Nah guys jadi ini dia untuk si cat rambutnya yang udah bercampur rata Tuh ya bersama Tiga campuran tambahan tadi Tuh Jadi warnanya kayak jadi warna pink Pink-pink permen karet gini Cakep banget kan ya Tuh Nggak tau ya gimana nyampe di rambutku Apakah bakal seperti ini warnanya Apakah gimana gitu ya kan Jadi marilah langsung aja ya guys ya Aku mau aplikasikan dulu si cat rambutnya Di rambut aku Ye Oke guys jadi aku udah selesai Aplikasikan si cat rambutnya Ke bagian rambut yang aku inginkan Tuh ya Kalian tengok lah nih Kalian tengok Kalian tengok nih warnanya luar biasa kan Nah bukan lagi nih ya kan Tuh Ampun-ampun lah nih warnanya nanti Nah jadi ya supaya Nampak hasilnya tuh kayak mana Jadi aku mau diamkan dulu ini ya kan Selama setengah jam Baru nanti kita ketemu setengah jam lagi Biar kalian tengok kayak mana hasilnya Oke Nah guys jadi ini dia untuk hasilnya Ya aku udah selesai ngebersihin rambut aku Udah aku cuci udah bilas Juga udah dirapihin kayak gini Dan ini dia untuk hasilnya guys Tuh liat warnanya berani banget kan Keluar banget warnanya kan Dan aku suka banget sama warnanya guys ya Tadi yang aku kirain ini tuh bakal jadi warna pink gitu Ternyata enggak tuh Ya walaupun memang sedikit keterangan Tapi gak masalah Aku suka kok sama warnanya tuh Ya jadi kayak nyatu banget Enggak nyatu banget sih Nyatu aja sama bagian bawah sini Ya kan Nah guys jadi tadi dia awal Kita belum hari ceritain soal cicat rambut ini Nah jadi Takutnya kalian bilang Nanti kalian bilang kayak gitu ya kan Daripada kalian parbada muncun ya kan Kalau kata orang bata Habis kita ceritain sekarang ya Nah guys jadi disini aku menggunakan Inaura yang screen dorado Yang kemasannya tuh kayak gini Packagingnya tuh ya Terus disini ada tulisannya Kayak list warna gold gitu Jadi kesannya kayak eksklusif gitu ya Enggak sih Nah disini tuh kemasannya 100ml Dan aku pake campurannya dari cicat rambut ini tuh Menggunakan oksidan yang 9% masih dari Inaura Dan ini tuh sisa oksidan yang kemarin aku pake Waduh aku ngebleaching rambutku guys Jadi ini jadi mesti kayak bersisa Lumayan banyak ya Untuk oksidannya ini harganya murah banget guys Harganya 18.000 kalian udah dapet 200ml ya Jadi nanti kalian untuk mau tau harga lebih jelasnya Nanti bakalan aku cantumin Ya untuk harga nama toko ya Di description box aku Kalaupun misalkan kalian gak mau beli di toko yang aku sarankan Kalian boleh beli di toko mana aja Dia bebaskan aku gak nge-review toko nya ya Aku nge-review si cat rambutnya Begitu teman-teman Dan untuk pigmentasi dari si cat rambut ini Kalian bisa lihat sendiri guys ya Jadi itu kayak bener-bener cuma setengah jam aja Tadi aku diemin Tuh hasilnya Aduh susah ya ngomong Nah untuk hasilnya Nih kalian liat tuh Nyal Jelas banget hasilnya Warnanya guys Tuh terang kan Berani banget kan Garang kan Nah Buat kalian ani-ani yang di luar sana Yang mau terlihat garang Kalian boleh cobain si cat rambut ini Nah jadi untuk rambut aku sendiri Teksturnya dia gak begitu keras Gak begitu bikin rambut keras guys ya Tuh jadi kayak masih Ya masih lumayan lembut lah di rambut aku Padahal rambut aku tadinya itu rusak gitu kan Harusnya rambut aku jadi lebih parah gitu rusaknya Ini gak begitu parah sih guys Cuman ya biasa lah ya Standart lah tapi gak begitu parah lah gitu guys ya Nah untuk wanginya sendiri guys Atau aromanya Ini wanginya gak begitu menusuk Gak bikin sakit hidung juga Jadi kayak masih nyaman banget Buat pernapasan kita Buat mata kita Biasanya tuh ada cat rambut yang bikin mata itu perih gitu kan Ini tuh gak bikin mata perih Gak bikin sakit kepala Gak bikin hidung itu sakit lah pokoknya Enggak Ya pokoknya masih nyaman lah digunakan gitu guys ya Dan Sepertinya hanya itu saja guys ya Jadi gimana menurut kalian Kalau misalkan kalian merasa si cat rambut ini Rekomendasi untuk digunakan Nah silahkan aja kalian langsung cek description box aku ya kan Untuk keterangan si cat rambut ini Kalaupun tidak yaudah gak apa-apa gitu ya kan Dan terima kasih sudah menonton guys video ini Ya kan video singkat ini Semoga video ini bisa membantu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa bantuan supportnya untuk channel ini Supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi Dan supaya aku lebih semangat lagi Untuk membuat video-video yang jauh lebih bermanfaat ke depannya Caranya gampang banget guys Cukup tekan tombol subscribe-nya di bawah Dan juga jangan-jangan lupa like serta share Ya kan Kalau ada pertanyaan, saran, dan kritik serta komentar Silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya See you